Halo sahabat pengobin bonsai di seluruh nusantara sahabat taksaka bonsai terjumpa kembali di video taksaka bonsai kali ini sahabat semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun dan selalu dilancarkan dalam segala usaha dan karya yang sahabat lakukan nah kesempatan kali ini saya sedang ada di kebun ya sahabat di belakang rumah ya sahabat ini ada sebuah pohon bougainville lokal sahabat ya pohon bougainville lokal seperti ini keadaannya sangat tidak terawat ya dan untuk batang-batangnya ini sudah panjang-panjang naiknya ke atas seperti ini hari ini saya akan membersihkan bagian di kebun ini ya sahabat ya kita lihat untuk bonggol dari bougainville ini seperti apa sahabat kalau misalnya bonggolnya cukup baik nanti akan saya dongkel sahabatnya saya pindahkan ya sahabat untuk dijadikan sebuah bahan untuk bonsai sahabat tapi mungkin nanti setelah tumbuh atau setelah hidup kita akan lakukan okulasi dengan jenis bougainville yang lainnya oke saksikan terus videonya sahabat ya jangan lupa bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari taksara bonsai agar membantu dengan ikhlas support channel ini dengan like comment dan subscribe di channel taksara bonsai selamat menikmati ini ini cukup rimbur sekali disini ya ini tidak terawat seperti ini di pinggir senderan rumah ini sahabat saya coba bongkar dulu ini genteng bekas yang digunakan untuk membatasi ya setelah saya bersihkan dulu ya untuk melihat seperti apa bonggol dari bougainville lokalnya ini sudah lama ditanam ya disini ya tapi bukan saya yang menanam tapi karena sekarang saya bersihkan jadi sekalian kita cek ya disini ada satu batang yang sudah terseseknya tapi masih hidup kita coba saja dulu ya bonggolnya bagus juga ada tohon buah naga ya sahabat yang hidup di sela-sela cabang-cabang dari Bougainville ini. Ini juga sangat mengganggu ya. Saya bersihkan dulu. Nah, jadi seperti ini ya sahabat ya, untuk bentuk bonggolnya. Kita coba bongkat sebentar lagi, untuk arah tekarnya ke bagian belakang sini. Kita coba bongkat sebentar lagi. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bentuknya. Untuk batangnya sendiri, sebenarnya kurang proporsi ya, terhadap percabangan yang ada di atasnya ini, kurang sesuai ya, dari bawah sampai ke atas ini ya. Nah, yang menarik di sini adalah akarnya sahabat. Nah, bonggolnya seperti ini sahabat, akarnya. Seperti demikian, cukup unik ya, untuk bagian akarnya ya. Nah, selanjutnya mari kita setting dulu ya, bahanan Bougainville lokal ini seperti apa. Untuk selanjutnya kita tanan ya. Semoga bisa hidup dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan sambung atau okulasi dengan jenis Bougainville yang lain ya sahabat ya. Oke, sobat pemobie bonsai, sobat asuka bonsai. Kita lanjutkan untuk men-setting bahan Bougainville lokal ini sahabat ya. Mungkin saya akan potong saja ya, untuk bagian di atasnya ini. Nanti akan saya sambung sisip ya, atau okulasi ya, dengan jenis Bougainville yang lain ya. Ini akan saya setting dulu untuk akarnya ya sahabat. Sudah ya, untuk bonggol akarnya sudah saya dapat ya, seperti ini ya. Ini akan saya kurangi dulu akarnya sahabat. Akar yang di sebelah sini ini kurang baik ya, kalau dibiarkan ya. Mungkin coba saya potong saja sahabat ya. Saya hilangkan saja ya. Saya kurangi juga. Oke, di bagian bawah ini, ini saya biarkan ya. Sudah ada akar-akar seperti itu ya, kecil ya. Potong sedikit ya, karena ini rusak ya di bagian ini ya. Jadi, untuk posisi penanaman nanti seperti ini ya sahabat. Kita coba tanam di media tanam ya. Saya gunakan pasir kali halus dan campuran tanah dari bawah pohon bambu ya. Terima kasih telah menonton. Ini saya gunakan media dari bawah pohon bambu ya. Tanah humus ya, bekas pembusukan dari daun bambu ini tercampur dengan tanah seperti ini. Jadi, saya kira cukup netral dan cukup subur tentunya sahabat ya. Jadi, saya langsung gunakan media ini saja ya. Untuk menanam daun bambu dari pohon bambu tadi ya sahabat. Oke, kita tanam saja langsung ya untuk bahan daun kelan yang sudah saya setting seperti ini. Ini sudah saya cuci, kemudian juga tadi saya bersihkan bekas potongannya dengan menggunakan cutter sahabatnya. Jadi, agar bersih dan tidak berisiko busuk sahabatnya untuk bagian akarnya ini. Jadi, untuk posisi penanamannya kira-kira demikian sahabat. Seperti ini ya, untuk memperlihatkan bagian ini sahabat. Karena di sini ada juga bekas keringan atar ya sahabat. Ini akarnya keropos ya di bagian sini. Jadi, kambiuknya masih tersisa sekian. Ini ke bagian bawah dan ini membentuk akar yang baru ya sahabat. Di bagian sini ya. Sudah saya tanam ya untuk bahan bonsai bugonfil lokal ini ya. Yang memiliki akar yang cukup unik menurut saya ya. Jadi, seperti demikian hasil akhirnya. Dan untuk proses akhirnya saya siram sedikit sahabat ya. Baik, jadi sudah cukup ya untuk penyiramannya ya. Baik sahabat taksaka bonsai, sahabat penghubi bonsai di seluruh nusantara. Jadi, demikian hasil penanaman bonggol bugonfil lokal yang saya lakukan barusan ya. Jadi, hasil akhirnya saya mengambil bonggol akar dari bahan bugonfil lokal ini ya. Karena di bagian atas kurang baik ya untuk percabangannya. Nah, nanti selanjutnya akan saya bagikan proses okulasi ya sahabat. Untuk bahan bugonfil lokal ini ya. Jadi, demikian saja untuk proses kali ini sahabat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari taksaka bonsai agar membantu support dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di channel taksaka bonsai jika sahabat rasa video-video yang taksaka bonsai bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat penghubi terutama sahabat penghubi bonsai pemula ya di seluruh Indonesia. Jadi, mohon maaf jika banyak kekurangan pada video kali ini. Saya, Iksa, mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam taksaka bonsai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.